Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat datang kembali di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Balik lagi sama aku Lara Stahira Gimana kabar kamu sore hari ini? Semoga dalam keadaan yang fit ya Karena sore ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget Jadi kita akan berasa dibawa traveling Jadi ini spesial mungkin buat kamu yang kemarin gak sempat liburan kemana-mana ya Nah seperti biasa nih Lara juga mau ngingetin Kalau podcast ini tayang di beberapa platform Kamu bisa menyaksikan di Instagram, Facebook, Twitter dan juga Youtube Partai Perindo Semuanya di at Partai Perindo Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus Okezon, Sindonews, Ainews.id Dan juga Youtube dan website-nya Partai Perindo Kalau yang nanyain giveaway tenang kita juga masih akan selalu membagikan giveaway buat kamu Dengan total semuanya 300 ribu rupiah untuk 3 orang beruntung Yang bisa memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini Nanti pengumumannya akan ada di minggu depan Di Instagramnya at Partai Perindo Jadi jangan lupa untuk di follow Oke Dan untuk sore hari ini kita akan membahas hal yang seru banget pastinya Spesial ini buat kamu yang passion dengan dunia tari Seni tari Bali Hobi yang membawa prestasi dan juga mengharumkan negeri Dan untuk membahas hal tersebut teman-teman kita sudah kehadiran bintang tamu yang super spesial ya Beliau ini adalah seorang penari sekaligus pelatih tari legong Sudah ada Mbok Nih Ketut Putri Minang Sari atau biasa di Sapa Mbok Putri Selamat sore Mbok Putri Selamat sore Mbok Putri Apa kabar Nih Baik-baik Kalau bahasa Bali apa kabar itu apa? Jadi ini fun fact ya Punapi Gatre Punapi Gatre Kalau halusnya ya Oh gitu ya Kalau kasarnya Ken Ken Kabare Oh iya Oh Ken Ken Kabare itu kasar? Ya kasar Oh gitu Casual banget Casual banget Tapi kalau maksudnya aku ketemu sama teman aku orang Bali yang sepantaran Apa nanyanya Ken Ken Kabare? Ya bisa Oh gitu Oh ternyata kasar ya Aku baru tahu loh Ini mungkin buat teman-teman aku juga yang lagi nonton nih Kalau ketemu sama teman-teman orang Bali Apalagi ketemu sama orang tuanya Itu harus kalimat yang pertama tadi ya Mbok Punapi Gatre Punapi? Punapi Gatre Punapi Gatre Bagaimana kabar? Punapi Gatre Susah kan? Coba ya dicatati lo Punapi Gatre Bukan Ken Ken Kabare itu ternyata kasar Jadi fun fact nih Kalau Mbok Putri ini ternyata stay-nya itu udah lama di Jakarta Karena tadi Laras sempet nanya Asli Bali kan? Namanya soalnya udah Bali banget Ternyata numpang lahir aja ya Mbok ya? Enggak saya lahirnya di Padang Makanya Minangsari Oh makanya namanya Minangsari Oh berarti lahir di Padang Tapi by blood sih Bali Besar di Jakarta Besar di Jakarta Tapi by bloodnya Bali Orang tua Bali semua ya Tapi luar biasa loh Lahirnya di Padang Udah gitu gede nya di Jakarta Tapi tetap melestarikan budaya Bali ya Masih tetap Ini karena memang dari keluarga semuanya penari Iya jadi saya ada tiga kakak perempuan Jadi saya anak perempuan paling kecil Ayah saya itu dulu Kerjanya selalu dipindah-pindah Karena beliau dengan kejaksaan agung Nah karena kita itu tidak pernah tinggal di Bali Dan berpindah-pindah terus Seputar Indonesia Bapak saya almarhum itu dulu selalu Dia ngotot bahwa anak-anak saya harus Tidak boleh lupa dengan akar Jadi dimanapun kita tinggal itu Kita dipanggilin guru Atau didaftarkan ke tempat kursus tari Bali Dan yang paling kental memang Kalau dari Bali memang tariannya ya Mbo ya Jangan kan orang Balinya asli kita aja Bukan orang Bali tuh kayaknya cinta banget ya Sama culture-culture Bali ya Gak cuman suasananya Tapi makanannya Bahkan orang-orang Balinya pun Ya gitu deh Gitu Tapi akhirnya memang karena Selalu pengen melestarikan Culture Bali lah Dengan nari Bali ini Berarti sudah dijalankan dari zaman Mbo Putri di Padang Enggak saya di Padang itu Hanya sampai umur beberapa bulan Setelah itu pindah ke Jambi Jadi saya baru mulai training Tari Bali itu umur 5 Semua kakak-kakak saya itu mulai di umur 5 tahun Karena sebelum itu terlalu kecil Jadi anak itu harus sudah bisa membedakan kanan dan kiri Baru dia mulai bisa training Oh I see Jadi umur 5 tahun saya sudah di Jakarta Jadi saya mulai training dari Bali itu disini Dan sampai sekarang Sampai menjadi pelatih ya Dan setauku juga memang Murid-muridnya dari Mbo Putri ini Gak juga semuanya orang Bali Bahkan Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika ya Bahkan ada salah satu temanku juga yang jadi muridnya Mbo Putri itu Orang Bandung bahkan Yang latihan tari Bali gitu ya Dan banyak juga gak cuma Bandung Ada dari Palembang juga ya kan Nanti kita sekalian sambil lihat foto-fotonya gitu ya Nah ini memang luar biasa sekali Mbo Putri ini Memang ingin terus melestarikan kebudayaan Bali Yaitu adalah tariannya Dan kesenian kan bisa juga disebut sebagai identitas budaya ya Khususnya si tari ini gitu Identitas ini kan pastinya sangat dipegang erat oleh semua seniman begitu ya Tapi kan makin sini Mbo makin banyak nih seni-seni yang memang Kalau di makanan kita bilangnya fusion gitu Jadi mencampurkan antara culture A dan B Bahkan culture dari luar negeri pun sekarang sudah bisa dimix dengan culture di Indonesia gitu Tanggapan dari Mbo sendiri gimana nih? Oh tentu itu tidak apa-apa Selama itu disebut fusion gitu ya Atau kalau untuk seni tari ya disebutnya kontemporer gitu ya Tapi untuk kesenian tradisi itu ya namanya juga tradisi ya Tradisi kan adalah transmisi sebuah budaya atau kepercayaan dari generasi ke generasi Jadi tentunya transmisi itu harus mulus dan perfect gitu Jadi tidak boleh diganggu-gugat tidak boleh dirubah-rubah Itulah kesenian tradisi Jadi tentu saja sebaiknya itu plus tariannya itu tidak dirubah dalam hal-hal pun Ya memang sih jadi kayak kurang sakral lah istilahnya gitu ya Kalau ada terlalu diubah-ubah banget gitu Nah kalau berbicara mengenai kesenian khususnya dari Bali ini teman-teman ya Kan beragam sekali sebetulnya ya Mbo yang gak cuma tarian aja gitu Ada drama gong, ada wayang kulit lemah Bali dan lain-lain lah Terutama buat kamu yang sering jalan-jalan ke daerah Uluwatu Di situ kan juga banyak kesenian-kesenian Bali yang bisa kamu tonton gitu Yang membuat Mbo akhirnya yaudah deh nari aja deh selain karena orang tua nih apa nih? Ya karena setelah, karena sudah terbiasa ya Terus terang sekarang ini saya melatih itu Saya berusaha menyelami murid-murid yang baru mulai belajar tari setelah besar Jadi saya menyadari bahwa itu sebuah hal yang tidak mudah gitu ya Kalau saya pribadi, terus terang saya tidak ingat lagi bagaimana bisa menari Karena dari kecil, dari umur 5, jadi saya merasa tahu-tahu udah bisa aja gitu ya Jadi saya berusaha gimana caranya put myself in my student's shoes gitu Bagaimana menyelami kesulitan itu gitu Jadi memang tari Bali itu tidak mudah Tapi karena saya sudah, istilahnya saya sudah menguasai Jadi ya itulah yang saya pegang gitu ya Jadi saya tidak mau jadi nggak fokus, belajar ini, belajar itu Walaupun saya juga kepingin bisa belajar kerawitan misalnya ya Gamelan Bali, itu tentu juga menarik untuk saya Tapi karena seni tari sudah dari kecil, ya sudah saya teruskan saja Dan akhirnya passion juga disitu kan Iya, iya, iya Tapi benar loh kalau ngomongin tari ini susah-susah gampang gitu ya Memang kamu harus ada passion dulu juga gitu disitu Dan setahu aku kan setiap SD di setiap daerah itu pasti ada ekstra kurikuler narinya gitu Dan inget banget jaman aku SD itu kayak untuk ngelenturin satu tangan aja itu susahnya minta ampun gitu Jadi memang nggak bisa dipandang sebelah mata juga gitu ya si tarian ini Dan aku baca di salah satu artikel juga Mbok ya Kalau ternyata ada kurang lebih 30 jenis tari Bali, banyak banget Itu dibagi jadi 3 kategori teman-teman Ada tari wali, tari bebali, dan juga tari balihan Nah mungkin boleh dijelasin dikit-dikit nih Oke, ya jadi memang 3 genre tari Bali itu membedakan jenis-jenis tari Bali Jadi dari puluhan itu, dan tentunya sekarang ini mungkin sudah ratusan ribuan ya Karena setiap kali seorang mahasiswa seni tari itu mau membuat tesis Dia harus bentuknya dalam bentuk tarian Jadi bisa dibayangkan berapa tarian baru itu muncul setiap harinya Kalau ada yang sarjana gitu ya Nah dari 3 jenis 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 tari Bali itu, wali itu artinya sakral Jadi tari wali itu tari sakral yang tidak bisa dipentaskan di luar upacara keagamaan Misalnya merjang gitu ya Pendet itu pun sebenarnya tari sakral Jadi memendet itu adalah tradisi tari yang ditarikan ibu-ibu pada saat upacara dipurut gitu Tari pendet Itu salah satu yang famous tuh ya, tari pendet ya Betul, tapi kemudian tari pendet itu kemudian oleh maestro Wayan Rindi Dijadikan tari sekuler gitu Supaya orang-orang di luar agama Hindu bisa menyaksikan seperti apakah tari pendet itu Jadi sebenarnya aslinya dia adalah tari wali, tari sakral Kemudian yang kedua, tari bebali itu tari sekuler Termasuk legong yang saya geluti ya Jadi tari bebali itu tari-tarian yang bisa dipentaskan untuk entertainment gitu ya Untuk pertunjukan Nah tari bali-balihan, bali-balihan itu folk Jadi seperti joget, joget bumbung, janger itu adalah tari rakyat yang memang diciptakan untuk ditarikan saat panen gitu ya Saat kriaan masyarakat, perkawinan dan lain-lain Jadi kuantitasnya mungkin bisa dibilang yang terakhir tadi, balihan tadi yang mungkin bisa Tari-balihan itu ya karena tari-tariannya termasuk tari-tarian sosial Dan tidak terlalu banyak tari-tari sosial Yang paling banyak itu tari bebali atau tari sekuler itu tadi Tari untuk pertunjukan Oke oke, tari legong tadi yang memang digeluti oleh Mbo Putri ya Nah kalau yang membedakan apa Mbo? Untuk misalnya kita nih wisatawan yang main ke Bali Terus kita pengen lebih mendalami Tapi mungkin belum berani kalau sampai harus latihan dulu gitu ya Kita pengen tahu nih memang bedanya apa dari ketiga tari Apakah dari kostumnya atau dari musiknya atau dari gerakannya? Ya ragam geraknya tentunya berbeda ya Kalau tari sakral itu, tari wali itu tentunya dia lebih sederhana Lebih monoton, gambelannya itu tidak terlalu riang atau bagaimana Jadi dia lebih meditatif biasanya begitu Dan untuk tari rejang itu biasanya bisa ditarikan oleh Baik anak kecil maupun perempuan yang sudah tua Karena biasanya penglingsir atau perempuan yang sudah tua itu Akan menari rejang bersama-sama dengan anak kecil yang belum akhir balik Jadi memang demikian Jadi tari itu sederhana Hanya dia impactnya itu akan membuat Akan men-support kegiatan persembahyangan tersebut Kalau bebali tentunya seperti tari-tari bali yang kita banyak lihat Itu rata-rata tari bebali ya Kebiar duduk, taruna jaya, olek, tamu lingan Itu tenun itu semuanya tari bebali Tari untuk pertunjukan Dan tentunya ragam geraknya itu berbeda-beda Sangat kaya gitu Kalau tari bali-balihan seperti joget itu biasanya dia akan berpasangan Kalau janger dia ada penari laki-laki dan perempuan Lalu biasanya dia memang kaya kipas ya Supaya semarak Dengan gelungan atau headdress yang juga besar dan menarik warna-warni Biasanya begitu Oke ternyata ada cerita di baliknya Tapi kalau cerita lain di setiap tarian itu pasti ada juga dong Bapak Putri? Ya setiap tarian tentunya ada tema masing-masing ya Pasti ada ceritanya di dalam itu gitu ya Tentu, karena kita tidak mungkin hanya bergerak-gerak tanpa tahu kita ini sebenarnya ngapain gitu ya Jadi kan memang penari itu sama dengan storyteller gitu Kita menari untuk bercerita Tapi tanpa berbicara Dan kalau aku lihat video-videonya gitu ya Aku perhatiin dari bajunya, dari kostumnya Kayaknya nih, tapi correct me if I'm wrong gitu ya Kalau tari legong ini bajunya tuh kayak lebih ketutup gitu Bapak Putri Dan beda sama tarian-tarian Bali lainnya gitu Itu ada apa maksud di balik itu gitu Jadi pemakaian baju dan kain panjang di legong itu sebenarnya tradisi yang sedari awal dibuat oleh raja-raja Jadi begini, legong itu adalah salah satu tari tertua di Bali Jadi dia adalah nenek moyangnya tari-tari yang sekarang banyak ada Tari-tari pertunjukan yang sekarang banyak ada Jadi memang dia umurnya sudah ratusan tahun Semula memang dia diambil dari tari sangyang Jadi legong itu adalah versi sekuler dari tari sakra, tari sangyang Sangyang itu tari trans Jadi dia ditarikan pada saat ada gerubuk atau wabah Jadi anak-anak kecil itu diminta menari Tapi mereka dalam keadaan trans, tidak sadar Disembayangi, lalu mereka akan menari Nah kostumnya itu kemudian diperbaharui menjadi tari legong yang sekarang Dulu mungkin sangyang itu tidak berbaju atau berbaju putih polos gitu ya Kemudian karena legong itu dimulai oleh seorang pangeran dari Sekawati Mungkin kemewahan puri atau kerajaan itu dibawa ke dalam kostum legong Jadi dia menjadi memakai baju yang berperada emas, bermotif emas Kayaknya juga bermotif emas jadi lebih mewah gitu ya Itu dari situlah kostum legong yang sampai sekarang tetap demikian Yang membuat legong itu masih ada kesamaan dengan sangyang Yang adalah tari sakral adalah gelungannya atau headdressnya itu ya Jadi topi legong itu di belakangnya ada gunungan Yang merupakan simbol jembatan antara manusia dengan betar atau dewata Lalu dia seorang penari legong itu seperti sangyang juga akan memakai lamak Lamak itu kain atau kulit berbentuk segi 4 yang menutupi dada sampai pahanya Jadi itu lamak itu sebenarnya alas untuk sesajen Jadi biarpun legong itu bukan tari sakral seperti sangyang Tapi dia tetap memiliki unsur-unsur spiritual Berarti kalau bisa dibilang tari legong ini seteratanya itu di paling atas Betul seperti bedoyo kalau di Jawa Sama dia aratnya itu sama levelnya Luar biasa ya ini kalau kita cari tahu tentang background semua Bahkan sekarang sudah ratusan ya tari-tari Bali Sudah semakin banyak lagi yang mau kita cari tahu Mungkin akan menjadi sebuah buku yang tidak kelar-kelar kita bahas sekarang Nah ini juga tadi kita lihat dari informasi yang kita terima Memang profile Mbok Putri ini sudah sering tampil Baik itu di Indonesia maupun di internasional gitu ya Untuk mempromosikan seni tari Bali ini Kita sambil lihat foto-fotonya Nanti sekalian kita lihat juga ada satu video Nanti itu video tari apa ya Mbok? Legong Lasok Nah itu tari legong tadi ya Nah ini kita lihat dulu ada beberapa foto dari Mbok Putri Yang ini mungkin ini obvious banget lagi ngajar ya Mbok Putri ya Ya saya sedang mengajar salah satu kelas saya Sebelah sana ini lagi perform? Iya ini sebenarnya performance-nya ini seperti apa ya Internal gitu ya Makanya saya tidak mengenakan baju legong yang berperatur Dan kayaknya pun hanya batik Jadi ini performance saya untuk murid-murid di hari ujian mereka Oh lagi ujian? Ya mereka sedang ujian Jadi saya dan kakak saya yang adalah pimpinan grup kami Bengkel Tari Ayu Bulan Kami menari berdua untuk para murid Oh I see, I see ini perform ya Nah ini nih kalau dilihat dari fotonya sih ini kayaknya di luar negeri nih Ya waktu itu saya sedang mengajar tari penyembrama untuk publik di Doha Di Katar Ketujakan undangan dari KBRI Doha untuk G20 Oh G20 Gimana tanggapan masyarakat di luar negeri melihat tari Bali? Senang sekali dan banyak sekali yang minatnya tinggi sekali ya Jadi saya senang sekali melihat ibu-ibu di sana dari berbagai kalangan gitu Ikut dan semangat menari Kepingin tahu seperti apa seni tari Bali itu Tapi no wonder sih ya Orang kita aja sekarang kalau ke Bali udah kebanyakan bule yang tinggalnya di sana gitu Jadi no wonder kalau mereka penasaran dengan culture Bali Salah satunya ya tarian Bali ini Nah kita punya satu video kita bakal nonton bareng-bareng dulu nih ya Terima kasih telah menonton bareng-bareng dulu nih ya Ini tarian apa mbak? Legong lasem Legong lasem Bawahnya pengen liburan ya Langsung pengen liburan ya Kemarin soalnya auto-liburan gak pernah liburan Jadi nontonin tarian Bali aja tuh langsung vibesnya kayak pengen ke pantai langsung gitu ya Nah ini ngeliat video barusan tadi juga Itu ternyata murid-muridnya dari bawa putri juga ya Bukan itu saya dan dua penari dari bengkel tadi ayat bulan Itu penarinya dan bukan asli Bali juga ya Dua asli Bali termasuk saya satu dari Palembang Oh dari Palembang ya Tadi juga sempat nanya nih salah satu tim dari podcast aksi nyata juga sempat nanya kepo gitu sama mbak putri ya Kalau penari kayak gini ada perbedaan gak sih orang Bali asli yang nari sama misalnya aku nih dari Jawa Barat Aku ikut dan latihan nari Bali gitu gak ada ternyata ya Yang penting ini aja passion aja gitu kan Kalau memang menarinya besar musikalitasnya tinggi dan semangat itu semua sama bagusnya Kok jadi tertarik ya Tapi sayangnya gak lentur sama sekali bahkan joget tiktok aja gak bisa jadi kita bayi aja gitu ya Nah terakhir deh bawa putri boleh mungkin kasih saran-saran nih buat temen-temen yang sekarang sedang menyaksikan Khususnya kan generasi milenial dan juga genzi ya yang menyaksikan podcast ini Yang ingin memulai mungkin penasaran nih pengen coba-coba latihan tari Bali cuman masih gak pede gitu Apa yang harus dilakukan nih silahkan Ya saya senang sekali melihat kelihatannya ada race of anak muda sekarang yang kelihatan tertarik dengan seni tradisi gitu ya Jadi yang saya ingin tekankan adalah seni tradisi itu tidak akan instan Jadi kan sekarang kita terbiasa melihat apa-apa tuh cepat gitu ya Pas lihat video-video pendek tiktok yang pendek-pendek gitu ya Tapi kalau untuk seni tradisi tolong jangan kepingin cepat bisa gitu Jadi itu semua memerlukan proses karena seperti saya bilang tadi itu tradisi itu adalah sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi Jadi janganlah kita kompres jadi pendek atau kita hilangkan bagian-bagiannya gitu ya Jadi kalau kita mau belajar, kalau anak-anak muda sekarang mau belajar, bersabar Karena bersabar karena jangan sampai seni tradisi itu berubah Yes, jadi nikmatin aja proses latihannya Nikmati prosesnya, betul Lalu juga bisa mendapatkan hasilnya kok ya Lumayan kalau nari bisa udah jago bisa jalan-jalan keluar negeri gratis ya Dan dapat penghargaan juga kan kenapa enggak gitu Dan yang pasti nih berkaitan dengan Partai Perindo juga Kempein aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo Yaitu produktif, solutif, modern, bersiberintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia Sejahtera Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri Sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI Kalau mau daftar nih caranya Kamu tinggal ketik aja website yang ada di bawah sini www.konvensi.rakyat.com Dan kalau ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo Bisa juga ketik website yang ada di bawah sini nih www.partaiperindo.com Jangan lupa juga untuk download aplikasi Partai Perindo Caranya tinggal scan barcode aja yang ada di layar sini Udah? Kalau udah, oke Aku mau kasih tau juga buat kamu yang udah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita sore hari ini Tungguin pengumumannya di minggu depan Karena nanti tiga orang pemenangnya akan kita umumkan via Instagram Jadi jangan lupa untuk di follow Instagram kita di at Partai Perindo Terima kasih banyak Bu Putri sudah mampir di podcast Aksi Nyata Semoga berulan kita bisa memberikan banyak insight buat teman-teman yang menyaksikan Dan semoga semakin banyak anak-anak muda yang tertarik untuk mempelajari culture-culture budaya yang ada di Indonesia Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia Sejahtera Salam Masih Nyata dari Kamu Untuk Indonesia Aku Lara Setahira pamit undur diri dulu Kita ketemu di episode selanjutnya Bye-bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi Nusa Bangsa Satukan untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Lentaskan kemiskinan cita-citamu Rintang-tang-tang menggentarkan dirimu Indonesia Majin Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat berjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh Perindo Oleh Perindo Jaya lah Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton